Halo, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Setelah pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang perundingan Holger-Velwe. Kemudian pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang perundingan linggar jati. Oke, selamat memperhatikan ya. Terima kasih. Jawa dan Sumatera. Namun, genjatan senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama dan gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Risiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi, yaitu dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Dan untuk mencegah bertambahnya korban, pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif. Bagi Soekarno, Hatta, dan Syahrir, perlawanan dengan strategi perang defensif itu lebih beresiko dibandingkan dengan cara-cara lama, karena akan memakan korban lebih banyak lagi. Menurut mereka, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik dilakukan dengan jalan diplomasi. Pada awal bulan November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, yaitu bertempat di Linggar Jati. Linggar Jati sendiri adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Perundingan Linggar Jati berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Dan baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam rentang waktu tersebut, para delegasi melakukan perbaikan isi perjanjian agar kedua belah pihak menemui titik temu. Dalam perundingan Linggar Jati tersebut, terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terdapat dalam perundingan bersejarah tersebut. Yang pertama, delegasi dari Indonesia, diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua dan beranggotakan Akagani. Kemudian ada Susanto Tirto Projo dan Muhammad Rum. Yang kedua, delegasi Belanda yang diwakili oleh Wim Semerhorn sebagai ketua dan beranggotakan Max von Pohl. Kemudian ada Van Mook serta F.D. Bayer. Sedangkan delegasi dari Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killern. Selain delegasi dari tiga negara tersebut, terdapat pula saksi-saksi seperti Amir Sharifuddin, Dr. Lei Mena, Dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggar Jati tersebut. Dalam perundingan itu, dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggar Jati antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kemudian yang ketiga, pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Yang keempat, pembentukan negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Yang kelima, pemerintah Republik Indonesia mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Yang keenam, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Dan yang ketujuh, bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbi Trussel. Naskah persetujuan kemudian diparaf oleh kedua delegasi di Istana Rijswik Jakarta, yang sekarang menjadi Istana Merdeka. Isi perundingan itu harus disahkan dahulu oleh parlemen masing-masing, di mana dalam hal ini Indonesia harus disahkan dulu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Untuk meratifikasi dan mensahkan isi perundingan linggar jati, kedua parlemen masih enggan dan belum puas. Kemudian, pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan peraturan nomor 6 tentang penambahan anggota KNIP. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar suara yang pro perjanjian linggar jati dalam KNIP. Dan pada tanggal 28 Februari 1947, Presiden melantik 232 anggota baru KNIP. Dan akhirnya, isi perundingan linggar jati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947, yang lebih dikenal sebagai tanggal persetujuan linggar jati. Adanya perjanjian linggar jati memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Ada pun dampak positif perjanjian linggar jati yang pertama yaitu citra Indonesia di mata dunia semakin kuat, dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Dan yang ketiga, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari perjanjian linggar jati bagi Indonesia antara lain, yang pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Yang kedua, memberikan waktu kepada Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat, seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Dan yang keempat, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan kepada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada tanggal 26 Juni 1947. Setelah persetujuan linggar jati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia, seperti negara Inggris, Amerika, Mesir, Afganistan, Burma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian linggar jati mengandung prinsip-prinsip pokok yang harus disetujui oleh kedua belah pihak melalui serangkaian perundingan lanjutan. Ketentuan dalam pasal 2, misalnya, menentukan bahwa Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai pengganti Hindia Belanda. Namun, perundingan lanjutan terhambat karena masing-masing pihak menuduh tentaranya melanggar ketentuan gencatan senjata. Dokumen perjanjian itu pun akhirnya tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperpuruk keadaan. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata operasi militer di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan ini sebagai eksi polisional atau tindakan kepolisian. Istilah itu berarti pengamanan dalam negeri atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya, Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggar Jati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan operasi produk, yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda. Kondisi itu mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi. Ada dua resolusi yang disampaikan oleh PBB. Yang pertama, menghimbau agar Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang telah diamanatkan dalam perjanjian Linggar Jati. Kemudian yang kedua adalah usulan Amerika agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara terdiri atas Australia yang diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih oleh Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zelen. Dan Amerika diwakili oleh Frank P. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Berikut adalah dokumentasi sekitar peristiwa perundingan Linggar Jati. Ayo bagi adik-adik dan teman-teman yang sedang berwisata di wilayah Kuningan jangan lupa untuk mampir ke Gepin Naskah Linggar Jati. Selain dapat untuk rekreasi tentunya juga akan dapat menambah ilmu bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.